Dan pemirsa Komisi Pemerintahan Korupsi menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan tahun 2020. KPK menahan dua dari tiga orang tersangka dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI. Ketiga tersangka itu adalah mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budi Silvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo, dan juga Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik. Para tersangka diduga melakukan korupsi APD COVID-19 dengan mengambil uang dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang saat itu sedang menangani penyebaran COVID-19. ...dana korupsi terkait pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari dana siap pakai atau DSP Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tahun 2020. Jadi ini di masa... ... ...